Halo, kali ini aku akan bikin pastel tutup Bahan-bahannya, aku pakai sekitar 1 paha ayam Aku rebus, lalu air rebusannya aku sisihkan Nanti aku campur bersama susu Lalu aku pakai sekitar 1 mangkuk wortel Yang sudah aku iris dadu ya, seperti ini Lalu aku pakai jamur kuping Yang sudah aku rendam dan aku potong kecil-kecil Lalu aku pakai sekitar 3 atau 4 telur rebus ya Telur ayam rebus, aku potong tipisnya seperti ini Nah, lalu aku pakai soun Bisa juga pakai bihun jagung ya, yang sudah direbus Ini aku pakai bihun jagung, aku rebus Lalu aku agak potong-potong ya, biar nanti Kalau makan nggak sendok panjangnya 1 km Lalu aku pakai secukupnya sosis Aku pakai sosis kalengan, ini rasanya lebih enak Lalu aku pakai ham, ini bisa skip karena non halal Lalu aku pakai kacang polong, ini juga kalengan Ini yang merk maling ini bagus ya, nggak gampang hancur Nah, lalu aku pakai sekitar 2 sendok makan Margarin Lalu aku pakai seledri cincang secukupnya Sekitar 2 sendok makan Lalu aku pakai gula, garam, dan merica Nanti aku update ya penggunaannya berapa-berapa Di bagian deskripsi Lalu aku pakai sekitar 6 butir bawang merah 5-6 butir ya, aku potong tipis-tipis Lalu aku pakai 3 siuk bawang putih, aku haluskan Lalu aku pakai pala, setengah biji saja Lalu aku pakai 1 kuning telur, nanti untuk menyemir lapisan kentangnya Ini opsional ya, bisa pakai, bisa enggak Ini aku sediakan terigu, sekitar 50-75 gram Ini untuk pengental nantinya Ini bisa pakai, bisa enggak Karena di rumahku kan sukanya adonan isinya itu berkuah, enggak padat Jadi aku enggak kentalkan Tapi bagi yang suka padat, pasal tutupnya Bisa ditambahkan terigu ini Untuk lapisan kentangnya Aku pakai sekitar 600-700 gram kentang yang sudah dihaluskan Aku sertakan ya, nanti cara menghaluskan kentang dengan parutan Di akhir video Ada linknya, nanti aku sediakan Lalu aku sediakan juga sekitar 3 sendok makan margarin Aku disini pakai blue band Lalu aku pakai sekitar 35 gram geju parut Lalu 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan 2 sendok makan susu bubuk Nah ini cairannya, aku sediakan sekitar 900 ml Ini campuran kaldu dan susu ya Disini aku pakai sisa kaldu Lalu aku tambahkan 2 susu bubuk dan 1 susu kental manis Opsional ya, bisa pakai susu UHT Bisa pakai susu bubuk semua Tapi usahakan jangan pakai susu kental manis semua ya Karena susu kental manis itu Lebih banyak gulanya daripada susunya Pertama-tama kita panaskan wajan Gunakan api sedang saja Lalu kita panaskan margarinnya Sesudah hampir mencair semuanya Kita masukkan bawang merah Lalu bawang putih Kita aduk sampai semuanya wangi Setelah wangi Kita masukkan wortel Ini supaya wortelnya enggak langu ya Nah lalu kita aduk Sampai wortelnya Agak sedikit layu Setelah wortel mulai layu Kita masukkan susunya Lalu kita masukkan Ayam Nah ini mulai kecilkan api ya Karena ini susu Kita tidak mau susunya sampai pecah Jadi jangan lupa diaduk-aduk Lalu masukkan kepala Jamur kuping Sosis Lalu kacang polong Lalu kacang polong Disini karena kacang polongnya Agak padat ya Jadi harus dimatangkan Supaya enggak keras dalamnya Setelah itu kita masukkan Semua bumbunya Ini nanti diicip ya Disesuaikan rasanya Jika kurang Bisa ditambah Perhatikan juga Yang menggunakan Susu kental manis Kan susu kental manis Sudah ada manisnya sedikit ya Jadi disesuaikan gulanya Kalau yang pakai susu UHT Kan enggak terlalu manis Jadi Kemakaian gulanya lebih banyak Ini kita tunggu Sampai mendidih Sesudah itu Kita masukkan Soun dan Seledrinya Ini untuk hamnya Masuk terakhir ya Saat susu sudah mendidih Kita masukkan Sounnya Sounnya Lalu masukkan Seladrinya Lalu kita didihkan Kembali Kurang lebih 2-3 menit Setelah itu Kita masukkan Hamnya Nah ini kita masukkan Hamnya Nah kita aduk Nah untuk yang suka Isiannya ini Seperti sup Ini sudah jadi ya Isiannya Tapi bagi yang suka Apa Isiannya padat Bisa dikentalkan Menggunakan Terigu Ini bisa sebenarnya Dicampur dengan gorengan udang ya Seperti yang dicampur di sop merah Cuma kali ini aku enggak bikin Ini untuk mencotohkan ya Sebagian aku Biarkan seperti kuah Lalu sebagian lagi Aku kentalkan Nah ini aku Sisihkan Untuk yang Berkuah Nah ini pastikan Kuahnya tidak terlalu Banyak ya Nanti takutnya kalau di oven Kuahnya itu bisa naik Dan menghancurkan Lapisan Kentangnya Nah usahakan Permukaannya ini Rata ya Dengan kuahnya Tidak terlalu Kuahnya sampai Melampaui isiannya Yang sebagian lagi Kita panaskan Ini kita kentalkan Sampai nantinya Jadi seperti Rakut ya Nah setelah mulai panas Kita masukkan Terigunya sedikit Demi sedikit Sesuaikan Jangan masuk semua Aduk sampai Mengental Sesuai Keinginan Kita masak Sebentar Dengan api kecil Supaya tepungnya matang Nanti kita Matikan Dan Sisipkan Lalu kita pindahkan Ke pinggan Tangan panas Lalu Nanti latakkan Kurang lebih Seperti ini Sisakan Sedikit tempat Di atasnya Untuk nanti Menutup kentangnya Sekarang Seat Selamat menikmati Kita keluar Sampai Ok Selamat menikmati ini adonan kentangnya kita campur semua bahannya pakai tangan aja ya ini semestinya bisa pakai mixer hasilnya nanti lebih halus cuman disini aku lagi males ya ngeluarin mixer Hai bagian kalau terlalu halus itu kalau terkena kuah itu gampang hancur kita uleni saja sampai rata ini nanti bisa diicip ya karena ini semua bahannya kan matang semua pastikan semuanya tercampur rata setelah seperti ini kita siap untuk menutupkan ke pinggannya untuk menutupnya nah kita lihat ya ini kita sediakan talenan lalu kita alasi plastik lalu kita lihat ukurannya kira-kira Hai nah ini plastiknya kita sediakan dua lembar satu untuk diatasnya ya ini ini kita ratakan kentangnya diatas plastik diatas talenan kira-kira ketebalannya itu minimal satu senti ya jangan terlalu tipis kalau terlalu tipis nanti jika dipanggang eh lapisan kentangnya akan terlihat diatasnya transparan nah ini kurang lebih seperti ini kita pantul uruskan ini supaya sama dan rata jika plastiknya kurang lebar kita bisa tutup lagi diatasnya ini kita ambil talenannya yang bawah jika tidak punya rolling pin kita bisa pakai talenan ini untuk meratakan jadi kita kita tindas saja sampai ketebalannya sama nah seperti ini pastikan cukup untuk menutup sesudah itu kita kembalikan lagi bawahnya nah seperti ini sebelum ditutupkan kita ukur dulu nah harus lebih ya jangan sampai kurang dari pinggannya nah setelah itu kita buka lalu kita tutupkan dengan cara seperti ini lalu kita tarik ujung plastiknya nah supaya tertutup dengan rapi nah seperti ini pas menurutnya harus ditodor nah ini sebelumnya ada yang ikut nah ini seperti ini kita tarik nah jadi nah ini tinggal kita rapikan selamat menikmati ya selamat menikmati 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 Nah ini apa ikan ini emas batangan yang di bawah, biasanya buat ganjel. Kita panggang selama 10-20 menit, lalu kita oles dengan telur. Untuk lebih amannya, panggang pastel tutup ini selama 20 menit, lalu keluarkan olesi dengan kocokan kuning telur, lalu masukkan kembali, dan oven sampai warnanya cantik. Jika telur dioleskan terlalu dini, telur akan diserap oleh lapisan kentang dan tidak akan menghasilkan warna yang cantik. Pakai oven tangkering, lebih susah lagi menghasilkan warna coklat. Nah ini, aku kalau bilang agak gagal ya memanggangnya, karena apa? Aku nggak perkirain ini berat ternyata kalau ditaruh di itu, apa, nampannya oven ini. Jadi aku nggak bisa ngebolak, ngebali, aku takut ini mawarnya gosong, jadi udahlah nyerah aku manggangnya ini. Yang penting ini lapisannya sudah matang ya, ini kan telur, ini kering, nah ini minyaknya bukan telurnya basah ya. Ini lapisan telurnya sudah mengering, cuma belum berubah jadi warna kecoklatan. Nah ini aku takut ininya lebih gosong lagi, jadi aku keluarin karena aku nggak bisa ngebolak-ngebali ini nampannya dengan seenaknya ya. Nah ini aku nanti tunjukin yang di sebelah sini, aku pernah dulu panggang, itu aku gampang ngebolak-baliknya karena pakai aluminium foil. Nah ini pinggannya sendiri, ini berat ya, jadi aku susah mau ngebolak-ngebaliknya, satu pegang pintu oven, satunya pegang nampan. Nggak kuat ngebaliknya. Ini aku biarkan kayak gini aja, yang penting atasnya sudah matang ya, isiannya juga sudah matang. Jadi nggak masalah kalau nggak terlalu coklat. Ini kelihatannya aja kayak belum matang ya, padahal kan lapisan telurnya sudah set. Nah aku lanjutkan manggang yang berikutnya. Nah seperti ini hasilnya. Ini yang kecil, dan tadi yang isiannya cair. Nah ini kita bisa lihat isiannya. Nah ini masih ada kuahnya. Seperti ini. Nah ini isiannya ya. Enak ini. Sudut. Ini yang padat tadi ya. Nah isiannya seperti ini. Ini bisa dimakan pakai saus sambal botolan. Oke, silakan mencoba. Semoga sukanya. Terima kasih. Terima kasih.